Intro Memasuki bulan maulid, permintaan bunga hias potong mengalami kenaikan hingga 80% dibanding hari biasa. Hal ini disyukuri para petani karena hasil panen bisa terserap maksimal ke pasaran. Ketersediaan air yang cukup berdampak pada stok bunga melimpah karena petani bisa maksimal melakukan penanaman bibit baru untuk memenuhi permintaan pembeli. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Sidomulyo, Kota Batu. Para petani bunga hias potong sedang melakukan kegiatan pemeliharaan dan panen untuk memenuhi permintaan pembeli yang kembali mengalami kenaikan. Memasuki bulan maulid ini, permintaan bunga hias potong baik untuk kebutuhan permintaan lokalan maupun untuk dikirim ke luar kota meningkat drastis dibandingkan pada hari biasa sehingga para petani harus lebih ekstra untuk melakukan perawatan dan penanaman bibit baru. Ketersediaan pasokan air yang cukup untuk kebutuhan penyereman sangat membantu para petani untuk menyiapkan tanaman agar bisa menghasilkan bunga yang siap panen dengan kualitas yang bagus. Saat ini stok bunga hias potong untuk kebutuhan dekorasi pernikahan. Karangan bunga dan lainnya di lahan pertanian masih terlihat cukup banyak dan para petani sedang melakukan penanaman kembali untuk berbagai jenis bunga hias diantaranya jenis aster, krisan, pikok yang permintanya juga mengalami kenaikan. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Sidomulyo, Kota Batu menjelaskan saat ini permintaan untuk bunga hias potong ada peningkatan yang signifikan dan dalam seminggu memotong di atas 300 ikat per sekali potong. Naiknya permintaan bunga hias potong berimbas pada kenaikan harga bunga per ikat yang biasanya 10 ribuan, kini naik menjadi 12 hingga 15 ribu per ikatnya untuk jenis krisan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bunga hias jenis krisan berbagai warna di lahan pertanian di kawasan Sidomulyo, Kota Batu. Para petani optimis dalam beberapa bulan ke depan permintaan akan semakin tinggi karena akan banyak kegiatan di masyarakat seperti pernikahan dan lainnya. Ya Alhamdulillah agak melonjak, agak melonjak biasanya kan 300 ikat gitu kan. Itu kan sudah mentok hari-hari bulan-bulan biasa gitu. Sekarang sudah ada peningkatan. Ini belum bulan yang ke depannya ini. Ya. Peningkatannya 80%. Oh, 80% tinggi ya? Ya. Tinggi. Habis ini kan, habis mau mulut, habis itu kan baktoh mulut. Baktoh mulut kan kalau orang Jawa kan banyak acara pernikahan gitu. Ini bisa maksimal terseret ke pasar semua ini. Kalau ini dibawa kemana aja ini? Atau lokalnya apa untuk lu ke luar Jawa juga ini? Keluar Jawa, kemarin ke Manado, Kalimantan yang banyak, sama Bali. Siap potong, ini juga siap potong. Yang di sebelah sana, yang satunya juga siap potong. Setok bunga krisan, ya krisan, ya mawar, pikok, segala macam daun-daunan juga ada. Kalau ini 3 bulan sekali. 3 bulan panen gitu. Jadi penanamannya harus 2 minggu sekali. 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu gitu. Oh, penanamannya kembali ya? Ini cuacanya sangat bagus, soalnya pewanasnya agak menyengat gitu. Cepat mekar bunga. Jadi prosesnya agak cepat.